Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Tugas saya Para dosen Selamat menonton Mulai tahun Selamat menonton Kemudian Jawa Timur Merespon Menonton Menonton Dan Menonton 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 Surat Menonton 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 Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademi, kalian akan berhubungan dengan Bu Linda ini. Next. Nah, ini Bu Siti Asyah ya. Bu Siti Asyah ini mendapatkan amanah menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengebdian Masyarakat atau LPPM di Stikas Karya Usaha Daga Diri. Beliau sosok yang kalem, santun, dan penuhi bawah. Nah, nanti kalian akan berkenalan lebih lanjut dengan Bu Siti Asyah. Next. Nah, ini adalah Bu Privyan ya. Co-host pada hari ini adalah Bu Privyan. Bu Privyan termasuk dosen yang paling mudah di antara kita. Paling mudah tapi memiliki keahlian yang banyak terutama di bidang IT. Jadi, nanti kalau ada kendala-kendala teknis seperti kegiatan hari ini, Bu Privyan yang menghandle. Next. Nah, yang ini Bu Sri Yuliani. Bu Sri Yuliani ini membidangi bagian administrasi. Biasanya untuk mahasiswa baru nanti akan banyak membutuhkan tentang kebutuhan surat keterangan sebagai mahasiswa dan surat-surat lainnya. Nanti adik-adik bisa berhubungan dengan Bu Sri Yuliani. Panggilannya Bu Sri. Nomor WA sudah saya sertakan. Yang ini adalah Bu Eni Mas Kanahnya. Bu Eni Mas Kanah. Mohon maaf fotonya agak beram karena tadi malam belum bisa mendapatkan foto terbaru. Jadi, ini foto lama yang saya pakai kembali. Tapi beliau juga sama cantiknya dengan yang lainnya. Bu Eni Mas Kanah ini membidangi bagian keuangan. Jadi, nanti kalian kalau ada pertanyaan atau ingin penjelasan tentang keuangan, menanyakan atau menyetorkan script transurah SPT, dan lain-lain, berhubungannya adalah dengan Bu Eni Mas Kanah. Next. Yang ini adalah Bu Ika Oktaviani. Bu Ika Oktaviani ini di unit laboratorium kebidanan. Jadi, beliau seorang laburan. Tapi, laborannya tidak hanya beliau saja. Laborannya nanti akan banyak sekali. Termasuk semua dosen juga menjadi laboran. Tidak hanya dosen yang saya perkenalkan sebagai pengelola program studi sarjana kebidanan. Tetapi juga keseluruhan dosen yang ada sesuai kebutuhan nanti akan dibuat terjadwal untuk mendampingi sebagai laboran kalian pada saat belajar skill atau keterampilan. belajar memeriksa kehamilan, belajar menolong persalinan, dan sebagainya. Nah, nanti untuk bagaimana menyiapkan diri kalau akan belajar skill di laboratorium, nanti akan bisa minta bantuan dengan Bu Ika Oktaviani ini. Next. Nah, ini idola kita di D4. Untuk adik-adik tahu, kalau kemarin, sekolah-sekolah kemarin itu, saya yakin hampir separuh temannya adalah laki-laki. Untuk sekolah bidan, harus mulai bisa adaptasi, karena sekolah bidan tidak ada laki-laki. Semuanya perempuan. Jadi Pak Muhammad Sutris atau kita biasa manggil Pak Tris ini pengelola laki satu-satunya di Satjana Kebijanan. Beliau sebagai pekarya yang akan melayani penyelidikan semua, adik-adik semua, melayani dosen, melayani setah untuk menyiapkan beberapa fasilitas yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Persiapan kelas, persiapan laptop, LCD, dan lain-lain. Nanti kalau ada kesulitan, maka minta bantuannya adalah pada Pak Tris ini. Jadi mungkin saat ini, karena kebetulan kita akan masih banyak ketemu dalam pembelajarannya adalah pembelajaran jaring, pembelajaran online, karena kita masih dalam kondisi suasana pandemi. Semoga saja pandemi ini segera berakhir. Nanti kalau kita sudah berkesempatan, sudah diizinkan sama pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa, maka kita akan banyak membutuhkan bantuan dari Pak Tris ini. Nah, adik-adik semua, ini adalah dosen beserta-setah yang mengelola langsung bagian sarjana kebijanan. Nanti untuk program studi yang lain, kayak profesi bidan, dan lain-lain nanti juga ada pengelolanya sendiri. Tapi untuk kalian, kita batasi untuk memperkenalkan yang produser sarjana kebijanan, karena kebetulan akan berhubungan langsung dengan beliau-beliunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik semua. Dari kedua, itu penjelasan tentang akademik yang akan disambilkan oleh Bukatuk Ordi Sajana Kebijanan. Kepada Ibu Dwi Ertiana, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah diperkenalkan sama Bu Tintin. Nama saya Dwi Ertiana, biasanya dipanggil anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akademik. Di sini ada beberapa mata kuliah yang nanti bisa ditempuh pada saat kuliah di S1 Kebidanan. Ini ada lima mata kuliah. Jadi yang pertama nanti, kelompok mata kuliah pengembangan keperibadian atau biasanya disebut MPK. Yang meliputi pendidikan agama, pendidikan keluarga dan negaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau biasa disingkat MKK. Itu biasanya untuk penguasaan ilmu. Misalkan ini kita kuliahnya nanti, Mbak-Mbaknya akan kuliah di Kebidanan, nanti fokusnya ke penguasaan ilmu yang di Kebidanan. Kemudian untuk yang ketiga, kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau biasa disingkat MKB. Ini berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang disukai. Kemudian untuk yang keempat, kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau MPB. Ini nanti untuk membentuk sikap dan perilaku, misalkan contoh mata kuliah etikai. Kemudian yang kelima yaitu mata kuliah berkerih hidupan bermasyarakat atau MPB. Ini nanti belajarnya ilmu sosial budaya dasar dan PKL pada saat komunitas atau pada saat terjun ke lapangan. Di sini ada struktur mata kuliah. Nanti mata kuliahnya ada empat, yaitu mata kuliah wajib, ada mata kuliah parasyarat, ada mata kuliah pilihan, dan ada mata kuliah pengayaan. Di mana mata kuliah wajib nanti, mata kuliah yang wajib ditempu oleh mahasiswa. Kemudian kalau mata kuliah parasyarat itu, misalkan contohnya kalau mau belajar tentang kebidanan, harus paham dulu tentang anatomi kebidanan. Nanti di awal dipelajari tentang anatomi. Kalau pilihan ini nanti, kalau di kita enggak bisa memilih ya nanti untuk mata kuliahnya, nanti sudah paket, jadi ada SKS-nya sudah ditentukan dari kita, nanti masing-masing pakai itu langsung dipaketkan. Kemudian pengayaan ini sesuai dengan keahlian di kita. Misalkan nanti ada tambahan, diajari pijat bayi, gitu nanti. Next. Kemudian di sini ada metode pembelajaran. Di kita nanti akan ada beberapa metode pembelajaran. Proses pembelajarannya nanti ada di kelas, ada di laboratorium, dan ada di klinik. Di mana pada saat pembelajaran di kelas itu nanti menggunakan SCL atau Student Center Learning. Kemudian di antaranya itu pakai small group discussion. Kemudian role play, simulation, case study, metode study kasus, kemudian presentasi bisa diskusi dengan teman-temannya. Kemudian proses pembelajaran di laboratorium. Kita menggunakan metode demonstrasi, simulasi, dan tutorial. Kemudian untuk proses pembelajaran di klinik, kita menggunakan pendekatan model perseptorship dan mentorship dengan metode pembelajaran pre-post-conference, bedside teaching, dan coaching. Ini yang untuk metode pelan-pelan belajarannya. Beban studi yang harus ditempu pada saat kuliah di S1 Kebidanan, Karyusada, atau Sarjana Kebidanan, ini nanti totalnya ada 181 SKS, itu meliputi ada akademik, kemudian ada profesi. Di mana akademik ada 145 SKS, kemudian yang profesi ada 36 SKS. Sebelum nanti kita profesi, atau mahasiswa profesi, ada pra-profesi, nanti ada tambahan 10 SKS di antaranya ini. Sedangkan ini berdasarkan Permen Ristekti nomor 44 tahun 2015, pasal 17, bahwa distribusi beban studi itu sebagai berikut, di mana 1 SKS nanti mahasiswa pada saat proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka itu ada 50 menit per semester, kemudian kegiatan penugasan terstruktur ada 60 menit per semester, kemudian ada kegiatan mandiri ada 60 menit per minggu per semester. Sedangkan ada 1 SKS nanti proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenisnya, itu nanti hitungannya kegiatan tatap mukanya ada 100 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri ada 70 menit per minggu per semester. Kemudian ada 1 SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, nanti ada 170 menit per minggu per semester. Kemudian untuk bagi pengajar, bagi tenaga pengajar nanti ada 3 ini. Misalkan nanti pada saat kuliah itu pertemuan tatap muka ada 1 TM atau 1 SKS-nya atau 1 jamnya, itu nanti 50 menit, bukan 60 menit ya, tatap mukanya nanti dihitungnya 50 menit terjadwal dengan mahasiswa. Misalkan nanti ada 2 SKS mata kuliah, berarti nanti 50 menit x 2 untuk tatap mukanya. Kemudian yang kedua ada 60 menit cara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik nanti di luarnya, di luar kuliah. Kemudian ada yang ketiga, ada 60 menit pengembangan materi proses pembelajaran. Jadi nanti bisa ditambah untuk belajar sendiri di lap atau di purpose ya, untuk mencari materi lagi ini sesuai ini. Untuk nanti sebelum kuliah, Bu Ketiga atau Bu Linda akan membagikan namanya kartu rencana studi. Nah nanti sebelum kuliah, nanti akan mengisi ini dulu. Jadi rata-rata SKS-nya tiap semester nanti yang ditempu mahasiswa itu ada 15-20 SKS. Kemudian masing-masing mahasiswa akan mendapatkan KRS atau kartu rencana studi sesuai dengan semester yang akan ditempu. Jadi nanti disesuaikan dengan semesternya, nanti tinggal ada di situ ada tanda tangan dari mahasiswa, ada tanda tangan dari pembimbing. Nah nanti di situ yang tanda tangan ada pembimbing akademik namanya. Nanti akan ditunjuk, ini sesuai dengan SK Ketua Prodi. Jadi nanti ditunggu pada saat mulai, akan mulai perkuliahan ya. Kemudian di sini. Oke di sini ada kalender akademik. Sebentar. Ini nanti kalender akademik selama satu tahun, yaitu tahun akademik 2020-2021. Jadi ini sekarang prosesnya kita ada di minggu kelima ya. Nomor lima. Nomor lima ini tanggal 24-29 ini ya. Kita sekarang tanggal 25, yaitu PKF 2MB sesuai ya. Kemudian minggu depan akan ada registrasi, dan nanti bisa pembagian KRS-nya sebelum pembelajaran. Pembelajarannya nanti dimulai tanggal 7-12 September ini, yang dimulai di awal minggu pertama. Kemudian di sini akan materi PBM. Nanti selama pandemi ini, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk tatap muka, jadi nanti akan dilaksanakan secara daring. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Untuk biasanya ini ada diasnatalis yang nanti ya. Kemudian ada libur natal, tahun baru. Ini liburnya yang dia. Oke, nanti bisa saya share untuk kalender akademiknya. Kemudian semester genap biasanya, oh iya sebelum semester genap, nanti terakhir ada yudisium itu Februari akhir ya. Tahun 2021, kemudian dilanjut semester genap ini, atau semester 2. Nah ini ada PBM, ada lab, nanti akan diinfokan lebih lanjut pada saat perkuliahan. Nah ini kalendernya sekilas ya. Lanjut ke yang materi tadi. Untuk selanjutnya, ini tentang struktur program. Jadi nanti pada saat perkuliahan, apa saja mata kuliah yang akan ditempu, pada saat di kuliah di sarjana kebidanan dan di profesi ya, ini ada semester 1. Ini totalnya ada 20 SKS. Jadi nanti mengikut saja. Jadi ini nanti akan masuk ke KRS. Akan masuk ke KRS. Jadi tinggal nanti tanda tangan, nulis nama NIM, nanti yang akan dibagikan sebelum perkuliahan ya. Insya Allah minggu depan. Kemudian semester 2, ini ada, totalnya ada 20 SKS. Ini masih termasuk dasar, semester 1 sama 2. Kemudian semester 3, ini totalnya ada 18 SKS. Oh iya, di sini sebelum lanjut, ini di sini ada SKS-nya ada T, ada P, ada K ya. Oke, mungkin baru tahu ya. Kalau nama MK itu nama mata kuliah ya. Kalau T-nya itu teorinya, tatap mukanya. Kemudian kalau P-nya itu prakteknya di lab. Kemudian kalau K itu klinik, atau pada saat praktek di, misalkan di rumah sakit gitu. Saya lanjut yang semester 4. Ini totalnya ada 17 SKS, nanti yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliahnya ini, ini tidak saya sebutkan satu-satu, nanti akan panjang kalau disebutkan ya. Mungkin sekilas saja, nanti bisa dibaca sendiri. Di buku panduan akademik, yang sudah saya share tadi di grup, juga ada. Kemudian semester 5, ada 19 SKS. Kemudian semester 6, ada 17 SKS. Kemudian semester 7, ada 19 SKS. Semester 8, ada 15 SKS. Ini yang sampai, skripsi yang tugas akhir itu, ada di semester 8. Kemudian ini sebelum masuk profesi, ini nanti SKS yang untuk profesi ya, untuk pendidikan profesi bidan setelah 4 tahun kuliah, itu nanti yang praktek ini sebelum masuk ke 36 SKS, nanti ada tahap praprofesi. Nah, ini sebelum ke profesinya ada praprofesi, ini nanti akan ada penguatan dari lab hamil, bersalin, nifas, balita, kb, dan pelayan kebidanan profesional. Ini nanti totalnya ada 10 SKS. Kemudian baru masuk tahap ke profesi, di semester 1 atau tahun pertama profesi itu, ada 18 SKS ya, ada 6 MK. Kemudian yang selanjutnya, semester 2 itu yang profesi, ada 18 SKS juga, cuma di sini ada 4 MK. Kemudian totalnya 36, seperti sebelumnya, tadi saya jelaskan ada 36 SKS. Itu tadi yang struktur program. Di sini, misalkan nanti setelah mahasiswa kuliah, ada ujian semester atau evaluasi tulis. Nah, mahasiswa harus sudah melengkapi ini. Administrasi dan kehadirannya harus sesuai, di mana kehadirannya minimal ada 80%. Apabila kehadirannya kurang dari 80%, misalkan ini ada kehadirannya 50-75%, nanti mahasiswa akan ditambah penugasan oleh dosennya yang mengajar. Apabila kehadirannya kurang dari 50%, kemudian ini mahasiswa nanti akan ditambah semester pendek. Untuk perkuliahannya seperti itu, yang sebelum evaluasi. Sedangkan di sini ada rentang nilai, misalkan nanti kalau sudah kuliah, di sini ada skala penilaian akhir. Kalau mungkin di SMA itu pakenya nilai absolut, 85-100. Kalau di perguruan tinggi, biasanya menggunakan lambang. Di sini ada lambangnya dari A, A, B, 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 C, 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 D, 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 E, dan E. Ini ada nilainya mutu. Paling tinggi nilai itu adalah 4. Jadi misalkan kalau nanti nilainya antara 85, atau ada mahasiswa mendapatkan nilai 85, sama yang nilainya 90. Nanti nilai mutunya sama, 4. Dapat A juga cuma 4. Nilai mutunya next. Kemudian terakhir, dari nilai-nilai nanti, ini mahasiswa akan ada predikat kelulusan. Ada tiga predikat kelulusan dari sarjana, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian. Di mana predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif antara semester 1 sampai semester 8. Di mana waktu penyelesaiannya, apabila sarjana itu ada 8 semester atau 4 tahun, sedangkan untuk yang profesi, bidan itu nanti ada 2 semester. Di sini ada bedanya, di mana misalkan kalau ini memuaskan itu, IPK-nya nanti akan 2,76 sampai 3, sangat memuaskan ada 3,01 sampai 3,5. Sedangkan dengan pujian ini nanti, nilainya IPK-nya lebih dari 3,5 nanti sudah dengan pujian atau kumlot biasanya disebutnya. Kemudian untuk yang program profesi itu ada tiga juga, cuma ada perbedaan di mana dikatakan memuaskan apabila IPK-nya 3 sampai 3,5. Sedangkan sangat memuaskan itu nanti 3,51 sampai 3,75. Nah, kumlot atau dengan pujian nanti bila IPK-nya lebih dari 3,75. Ini nanti untuk penilaian predikat lulusnya ya. Oke, next. Oke, nanti di akhir mahasiswa akan melaksanakan tugas akhir atau biasanya disebut skripsi. Di mana nanti skripsi akan ditunjuk 2 pembimbing dan ini adanya di semester 8. Tapi biasanya kita sudah memulai pada saat semester 7 profesalnya. Biar nanti kalau ada yang terlambat, tidak terlalu ketinggalan jauh. Jadi masih bisa mengejar. Jadi bisa dimulai, biasanya pembimbingnya semester 7 sudah dimulai. Nah, ini kemarin sudah disampaikan sama Bu Ita ya, Ketua Ketua Ketikas kita. Kalau misalkan di kita sekarang ada program Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Nadiem Anwar ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana nanti ada kebebasan dan otonom untuk Merdeka Belajar. Ini kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Tentang standar nasional pendidikan tinggi pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan. Di mana ini Kampus Merdeka, kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ita bahwa Kampus Merdeka mungkin tidak sepenuhnya bisa diterapkan di kita. Kemarin sudah dicontohkan kalau misalkan sebenarnya bisa pindah prodi ya, tapi kalau di kita, di kesehatan tidak bisa. Yang ada beberapa yang bisa, tapi nanti ada aturannya tersendiri ya. Di sini kalau dari Kampus Merdeka sendiri atau Merdeka Belajar itu ini memberikan kebebasan otonom kepada lembar pendidikan dan Merdeka dari birokrasi dosen, dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sebenarnya kalau kuliah itu saya yakin sudah ini, apa namanya, maunya sudah di situ ya, atau mungkin ada beberapa yang keinginan orang tua gitu ya. Itu mungkin yang termasuk di sini ya. Oke, next ini, oke. Nah di sini kalau sesuai, apa namanya, Merdeka Belajar ini sebenarnya bisa belajar tiga semester di luar program studi. Tapi kalau di kita, tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin bisanya nanti seperti kemarin dijelaskan Bu Ita, bahwa ada misalkan mahasiswa mempunyai kewirausahaan yang besar gitu, nah nanti mungkin tidak usah praktek, jadi hanya masuk ke teori saja. Jadi nanti bisa juga pada saat magang, insya Allah yang akan dibuat seperti itu. Kemudian persyaratannya umum pada saat mahasiswa mau mengajukan, nanti ini ada mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Nah ini bisa mengajukan ke kampus Merdeka. Kemudian mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Di mana nanti masing-masing mahasiswa yang sudah daftar ulang, nanti akan dimasukkan ke PD Dikti. Nah itu, intinya nanti kalau misalkan kampus Merdeka itu, mahasiswa yang penting nanti misalkan mau mengajukan, apa Merdeka Belajar ini ya, atau yang sesuai dengan kemampuannya, atau kewirausahaan tadi misalkan contohnya ya, nanti mahasiswa di awal harus mengajukan dulu. Ke pembimbingnya bisa, atau mungkin ke bagian akademik ya, ke saya, nanti kalau mau mengajukan ini, kampus Merdeka ini. Jadi nanti bisa mengajukan dulu, baru nanti pada saat proses, itu nanti bisa dijalani. Kalau misalkan nanti nggak mengajukan, nanti nggak bisa juga diakui. Jadi misalkan praktek magam pun juga gitu. Kalau misalkan mahasiswa prakteknya kurang, dia mau magam, atau menambah kompetensinya, nanti bisa ditambahkan. Itu mahasiswa daftar dulu, mau mengajukan ke mana, ke bidan mana, atau ke rumah sakit mana, untuk menambahkan magangnya. Tapi sebelumnya harus daftar dulu, atau pengajuan dulu. Itu sekilas tentang kampus Merdeka, nanti mungkin bisa disampaikan pada saat, lebih lanjut, atau pada saat perkuliahannya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Ertina yang telah menonton materi 2. Selanjutnya, Masuki materi 3, berlebihan tentang kata usahaan proli, karena kebidangan yang akan sampaikan oleh Buk 2 Program Studi Zana Kebinan kepada Ibu Tawir Rizwati, dibilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sesil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Masih bersemangat? Masih ya? Oke. Ketemu juga dengan kakak tingkat ya, kakak Himai ya, mengikuti acara hari ini ya. Baik, saya tidak usah memperkenalkan diri karena semua mahasiswa baru pasti sudah pernah kontak dengan saya by WA atau langsung ketemu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan administrasi di Prodi Sarjana Kebidanan. Jadi, secara garis besar, administrasi itu nanti ada dua ya, administrasi akademik dan administrasi keuangan. Baik, yang pertama adalah tentang administrasi akademik. Yang pertama adalah He Registrasi. Nah, seperti kita tahu, He Registrasi ini dilaksanakan oleh setiap mahasiswa baru dengan daftar ulang. Nah, karena kalau sudah daftar ulang, pasti nanti akan masuk kepada semester satu ya. Nah, setiap awal semester, jadi adik-adik semua nanti akan melakukan pengisian kartu rencana studi atau KRS. Ini sifatnya adalah wajib. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana ya. Nah, jika dalam dua semester berturut-turut, mahasiswa tidak melakukan daftar ulang, tidak mengisi KRS, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri. Nah, prosedurnya seperti apa? Nanti bisa dibaca dengan lengkap dan detail di buku panduan akademik yang barusan di-share oleh Bu Ana. di grup mahasiswa baru ya. Jadi, bisa dilihat di sana. Selanjutnya adalah tentang status mahasiswa. Oke, nah semua yang ada di sini, statusnya adalah mahasiswa aktif. Anda semua sudah melakukan proses daftar ulang ya. Nanti, seperti Bu Ana bilang tadi, minggu depan, awal bulan September ya, akan melakukan pengisian KRS. Status mahasiswa yang kedua adalah cuti. Jadi, cuti akademik. Cuti ini artinya mahasiswa sebenarnya dia sudah daftar ulang, kemudian sudah sempat mengisi KRS, tapi karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses perkuliahan atau pembelajaran, jadi izin sementara untuk melakukan cuti akademik. Prosedur cutinya itu seperti apa? Jadi, mahasiswa melakukan permohonan cuti dengan form yang sudah disediakan oleh kampus, nanti bisa ke saya atau ke Bu Sri tadi. Selanjutnya, permohonan mahasiswa akan kami proses. Kemudian ada status mahasiswa adalah tidak aktif, kemudian keluar. Untuk status yang tidak aktif ini berarti mahasiswa sama sekali tidak melakukan proses akademik ya, tidak daftar ulang, kemudian tidak mengisi KRS, dan juga tidak mengikuti perkuliahan. Selanjutnya adalah keluar. Nah, mahasiswa keluar ini karena berbagai macam alasan juga. Yang pertama bisa jadi karena mahasiswa mendapatkan sanksi akademik. Yang kedua, bisa dikarenakan mahasiswa mohon maaf, mungkin sakit. Ada juga kasus mahasiswa keluar karena meninggal. Kemudian sebab-sebab keluar selanjutnya adalah karena memang keinginan keluarga, keinginan sendiri, dan seterusnya. Ada juga mahasiswa yang biasanya melanjutkan studi ke prodi lain atau kejurusannya lain seperti itu. Begitu terkait untuk status mahasiswa. Masih tentang administrasi akademik, yang ketiga adalah hasil studi atau nilai sementara ya. Jadi, di akhir semester satu nanti, adik-adik semua akan melaksanakan yudisium semester. Setelah yudisium semester ini, ini biasanya bikin deg-degan ya, bagaimana nilai saya selama satu semester kemarin. Nah, ini semua akan diperoleh di KHS, nanti bisa dilihat di sana. Jadi, per mata kuliah, nilai pencapaiannya ada berapa, nanti bisa dilihat di situ ya. Tadi Bu Anna juga sudah menjelaskan terkait dengan IP semester. Nah, itu nanti akan bisa dilihat di kartu hasil studi. Selanjutnya, di akhir masa studi, mahasiswa akan mendapatkan yang namanya ijasa. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Setiap ijasa akan didampingi dengan surat keterangan pendamping ijasa, dan juga nanti akan ada transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini tentang rekapan nilai Anda semua selama satu masa studi di Sarjana Kebidanan ya. Nah, nanti hasil akhirnya adalah IP kumulatif. Kalau tadi di setiap semester akan menjalani namanya Yudisium semester, nanti di akhir kelulusan sebelum wisuda, nanti setiap mahasiswa baru dinyatakan lulus jika sudah melaksanakan Yudisium kelulusan. Nah, output dari Yudisium kelulusan ini adalah SK kelulusan. Tidak akan pernah bisa diwisuda jika nama mahasiswa tidak ada di SK kelulusan. Nah, kalau sudah dapat SK kelulusan, nanti mahasiswa akan melaksanakan prosesi wisuda. Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Administrasi akademik secara ningkat sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke administrasi keuangan. Untuk administrasi keuangan yang pertama adalah kewajiban keuangan. Nah, kemarin saya sudah memberikan edaran ya. Itu adalah contoh dari kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Nah, dari edaran kemarin teman-teman bisa melihat di situ ada keterangan DPP ya. Ada DPP. DPP itu adalah uang gedung, nominal kemarin sudah ada di edaran. Kemudian, pembayaran tentang PK2MB atau pengenalan kampus yang sekarang kita laksanakan ya. Selanjutnya, ada seragam, jaslab, kemudian, dan lain-lain ya. Selanjutnya, ada outbound yang akan dilaksanakan satu kali selama masa studi dan wisuda. Ini semuanya dibayarkan hanya satu kali saja selama jadi mahasiswa. Selanjutnya, ada juga yang dibayarkan selama satu tahun sekali atau per dua semester atau per tingkat. Apa saja itu? Yang pertama, ada dana kegiatan mahasiswa atau DKM, kemudian, jaminan kesehatan rawa jalan di Karyausada Health Center. Nah, ini sayangnya, sekarang situasi pandemik ya, jadi mahasiswa semua saat ini sementara tidak bisa akses dulu ke kampus. Nah, seperti kita ketahui bersama, dalam masa perkuliahan, biasanya harinya Senin sampai Jumat, kadang pun ada tambahan sampai hari Sabtu ya, kadang-kadang kita kondisinya tidak selalu sehat. Kadang-kadang kita sakit, ada keluhan. Sederhana, misalkan setiap kali mens kita mengalami nyari perut, kadang mengalami flu, kadang mengalami pusing, dan seterusnya. Nah, dalam masa jam belajar, jam 8 sampai jam 2, mahasiswa bisa memeriksakan diri ke KHC ini ya. Di sana ada dokter jaga, jamnya mungkin agak siang ya, jam 10 sampai jam 2, tapi jangan khawatir, di sepanjang jam kerja, akan ada petugas kami yang akan membantu Anda, misalkan membutuhkan obat apa, dan seterusnya, ingin tensi, dan seterusnya nanti bisa langsung ke KHC. Tapi tunggu nanti belajarnya di kampus dulu ya. Kemudian ada juga iuran majalah. Jadi mahasiswa nanti satu tahun sekali akan menerima majalah ya, majalah tentang kampus tentunya. Selanjutnya akan ada kegiatan di Senatalis. Kegiatan di Senatalis ini adalah tentang ulang tahun kampus kita, yaitu stikas karyosada dan aksi karyosada ke diri ya. Tapi ini untuk sementara, kondisinya masih pandemik, kegiatan tetap ada, tapi dalam bentuk yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya juga ada tentang peringatan hari besar. Nah, semua biaya yang saya jelaskan barusan itu adalah dibayar selama satu tahun sekali. Kemudian tiap semester saya harus bayar apa saja ya, Bu? Yang pertama tentunya adalah pembayaran SPP ya, besarannya seperti ada di edaran, praktek pun begitu. Kemudian ada iuran perpustakaan, iuran seminar, dan ujian-ujian. Ujian yang dimaksud itu apa? Yang pertama adalah ujian akhir semester atau evaluasi tulis yang biasanya kita laksanakan selama satu kali dalam satu semester. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan akan ada ujian praktek ya, terutama ketika mahasiswa sebelum masuk ke lahan. Nah, itu juga ada biaya sendiri di luar biaya semester. Besaran ditentukan dari edaran biaya yang akan kami sampaikan. Begitu terkait kewajiban keuangan. Selanjutnya, masih tentang administrasi keuangan ya. Ketika mahasiswa baru, mahasiswa wajib melaksanakan daftar ulang sesuai edaran biaya yang diberikan. Yang saya garis bawai di sini, yang pertama tadi DPP ya. DPP untuk yang periode ini paling lambat adalah 20 Desember tahun 2020. Selanjutnya, SPP. Dan kawan-kawannya, poin kedua sampai ke bawah kalau dilihat di edaran, itu paling lambat kalau bisa sebelum evaluasi akhir semester 1. Nah, biasanya jika tidak bisa melunasi dalam batas waktu yang ditentukan, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti evaluasi tulis. kemudian mahasiswa aktif, mahasiswa yang sudah masuk ke semester 1, wajib membayar apa saja, tadi sudah dijelaskan, ada SPP, praktek, kemudian membayar ujian sesuai semesternya dan besarannya sesuai dengan edaran biaya. Terus bagaimana ya, jika nanti mahasiswa melakukan cuti, tetap membayar atau tidak? Tetap. Jadi, mahasiswa yang cuti, tetap wajib membayar SPP saja. Tidak wajib membayar praktek untuk kebijakan dari yayasan dan tidak membayar ujian-ujian yang lain. Pelayanan akademik atau administrasi yang bisa kami berikan juga sebatas hanya pelayanan administrasi saja. Kemudian, bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir, yang sudah masuk semester 8, yang sudah skripsi, kira-kira harus membayar apa saja, tentunya mereka harus membayar wisuda, kemudian pembuatan ijazah, tidak lupa menunasi SPP, tadi sudah dijelaskan ya, ada surat keterangan pendamping ijazah, transkrip, dan juga yang terakhir adalah kenang-kenangan untuk perpustakaan. Ini adalah kewajiban nanti ketika Anda sudah berada di semester 8 atau sudah akan menyelesaikan masa studinya. Kemudian, bagaimana Bu tentang cara pembayaran keuangan yang tadi sudah dijelaskan? Pembayaran tersentral melalui bank mandiri ya, jadi ke rekening atas nama Yayasan Karya Usada. Rekeningnya mana? Sudah ada di edaran biaya, pasti semua sudah menerima. Besarannya berapa? Sesuai dengan edaran biaya juga. Mahasiswa dinyatakan telah melaksanakan pembayaran jika mahasiswa tersebut sudah menyerahkan bukti slipnya. Karena situasi seperti ini bisa diwakan ke saya. Kemudian, jika memang terpaksa nanti ketika sudah masuk ada kendala, tidak bisa ke bank, dan seterusnya, maka pembayaran dengan terpaksa bisa ditirukan kebendaharaya, tapi lebih baik jika mahasiswa menyerahkan slip atau bukti setorannya. Yang terakhir tentang administrasi keuangan adalah sanksi dan denda. Jika mahasiswa baru tidak melaksanakan daftar ulang dengan membayar sesuai edaran biaya, tanpa ada konfirmasi, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau tidak melanjutkan studi. Kemudian, bagi mahasiswa aktif yang tidak membayar biaya sesuai ketentuan, maka tidak boleh mengikuti ujian pada semester tersebut. Jadi, tertunda ya. Tapi dalam kondisi tertentu, misal, orang tua belum cukup uang untuk membayar, saya, misalkan bu, saya baru bisa membayar sebagian masa saya tidak bisa ikut ujian, dan seterusnya. Itu bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa boleh melakukan penundaan pembayaran, nanti menulis di form penundaan pembayaran yang sudah ada di kampus bermaterai dan ditandatangani orang tua. Begitu terkait penundaan pembiayaan atau pembayaran. Dan, kadang mahasiswa ada kesulitan, sehingga ada keterlambatan pembayaran. Contohnya SPP, misalkan. Nah, kebijakan dari yayasan untuk keterlambatan pembayaran, maka ada denda sebesar Rp50.000 per bulan per keterlambatannya. Nah, ini adalah tentang sanksi dan denda. Oke, begitu mungkin powerpoint singkat dari saya. Jika adik-adik mahasiswa merasa belum jelas, silakan seperti biasa WA ke nomor saya, bisa saya jelaskan. Karena kadang permasalahan tiap mahasiswa terkait administrasi akademik, administrasi keuangan, itu akan berbeda. Dan, saya sampaikan agar semangat untuk mencari prestasi, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Karena, dari Kopertis 7, itu ada apa ya, namanya, beasiswa. Dari yayasan, juga ada beasiswa untuk peringkat 1, 2, 3. Jadi, itu saya rasa sangat membantu untuk membayar SPP mungkin, ujian mungkin, membantu orang tua ya. Jadi, kalau ada kendala biaya, saran saya, tingkatkan prestasi Anda di bidang akademik atau non-akademik. Seperti itu. Mungkin, terima kasih Mbak Sesil atas waktunya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri, tetap bersemangat melanjutkan proses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Tawasiyawati yang termengisi dari kedua. Memasuki materi 4, yaitu berdasan tentang kemahasitan yang akan disampaikan oleh Buket 3 Bram Studi Sarjana Kedanan pada Ibu Linda Adi Mustafa di Bersiakan. Terima kasih Mbak Sesil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa. Di sini Ibu Linda akan menjelaskan tentang layanan kemahasiswaan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa karena sudah diterima di Brodi Sarjana Kepidanan Sikas Karya Usada Kediri. Seperti disampaikan Bu Tintin tadi, Ibu Linda merupakan alumni. Bahkan di Kepidanan Sikas Karya Usada saya angkatan pertama. Tapi tidak hanya Ibu Linda di sini banyak juga alumni dari Sikas Karya Usada seperti Bu Ana, Bu Brivian, Bu Ika. Jadi sharing pengalaman belajar di sini saya rasa teman-teman akan senang sekali seperti yang saya rasakan dan beberapa teman. nyatanya Bu Linda kerasan di sini sampai sekarang mulai dari tahun 2000 saya bekerja di sini lulus D3 Kepidanan tahun 2003. Jangan khawatir nanti apakah kuliah Sikas Karya Usada Kediri ini nanti bagaimana ya sekolah bidan seperti apa ya nanti apakah sulit dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tintin, Ibu Ana tentang akademi kemudian masalah keuangan oleh Ibu Dewi. Di sini nanti Ibu Linda akan menjelaskan tentang layanan kemahasiswaan. Jadi kalau dari Ibu Ana tadi mungkin terkait dengan proses pembelajar atau proses belajar mengajar atau layanan akademi masih agak bingung mungkin ya tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada kegiatan bimbingan akademik tentang bagaimana proses belajar mengajar. Kemudian tentang keuangan sudah dijelaskan sangat gamblang dan di sini Alhamdulillah Ibu Linda tidak perlu perkenalkan tadi sudah diperkenalkan Ibu Tintin kebetulan Ibu Linda dipercaya sebagai pembantu ketua tiga yang akan membantu Kaprodi di bidang kemahasiswaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Slide Jadi teman-teman nanti mungkin mau tidak mau teman-teman akan sering kontak dengan Ibu Linda untuk beberapa kegiatan terutama di bidang non-akademik non-akademik ini misalnya kegiatan peringatan hari besar agama kegiatan mungkin peringatan disnatalis seperti yang disampaikan Bu Ana tadi biasanya disnatalis itu adalah ulang tahun Sikes Karyusada biasanya kita mengadakan banyak sekali kegiatan akademik maupun non-akademik beberapa tahun terakhir kita juga mengundang artis Ibu Kota artis besar mungkin tapi kalau tahun ini karena kondisi pandemi mungkin kita akan fokuskan kegiatan akademik saja atau non-akademik untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat disini teman-teman perlu tahu bahkan bahwa sebagai sivitas akademika sebagai anggota dari sivitas akademika dosen dan mahasiswa ini wajib untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi tridharma perguruan tinggi itu antara lain menyelenggarakan proses belajar mengajar seperti mengikuti kuliah yang biasanya kita taunya kalau kuliah itu belajar ikut kuliah tetapi tidak hanya itu ternyata perguruan tinggi harus menyelenggarakan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat jadi kita sebagai sivitas akademik wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk layanan kepada masyarakat kalau disini karena kita bidang ilmunya kebidanan biasanya kita menyelenggarakan layanan asuhan kebidanan misal pada ibu hamil atau pada anak atau kegiatan pada menopos atau lansia kemudian untuk kegiatan penelitian itu sebagai salah satu bentuk dari pengembangan ilmu jadi nanti mahasiswa beserta dosen menyelenggarakan dua kegiatan itu pengabdian masyarakat dan juga kegiatan penelitian jadi nanti setiap tahunnya kalau penelitian wajib satu nanti dilaksanakan ketua penelitinya oleh dosen mahasiswa mungkin nanti terlibat di bidang penelitian itu mungkin dalam hal pengambilan data atau pengumlahan data atau peran yang lainnya nanti akan dikoordinasi oleh tim dosen kemudian untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa diselenggarakan dalam kegiatan yang pengapmas prodi atau pengapmasnya stikers pas disnatalis biasanya juga ada pengapmas atau bisa digabungkan dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh himan slide baik tugas saya sebagai pembantu ketua tiga salah satunya juga pembantu ketua dalam pembinaan alumni jadi karena rodi sarjana kebidanan dan profesi bidan ini masih baru ya teman-teman jadi kita belum punya alumni sarjana kebidanan atau profesi mungkin tahun depan kita sudah punya jadi sekarang yang kita kelola alumni itu masih alumni D4 bidan karena sebelum menjadi prodi sarjana kebidanan kita mengelola prodi D4 bidan ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tintin tapi pada pada akhirnya nanti semua juga harus menjadi profesi bidan jadi Anda beruntung karena Anda masuk sudah masuk prodi sarjana dan profesi bidan ya kemudian saya juga akan mengkoordinasikan atau memfasilitasi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama Bu Ana kegiatan bimbingan mahasiswa ini meliputi bimbingan akademik dan juga bimbingan counseling itu diintegrasikan supaya lebih efektif jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu dosen pembimbing akademik mulai dari menyusun rencana pembelajaran pengisian KRS itu juga akan didampingi oleh pembimbing akademik kemudian mungkin teman-teman apabila ingin konsultasi terkait kebingungan mungkin bagaimana proses belajar atau ada kekhawatiran biasanya mahasiswa kalau mau praktek itu bingung gimana nanti prakteknya bu apa yang harus kami lakukan dan lain sebagainya mungkin juga Anda punya masalah dalam mengikuti pembelajaran misalnya kok sulit ya bu mata kuliah anatomi itu yang biasanya dialami oleh mahasiswa bagaimana cara belajar supaya saya mudah memahami kemudian mungkin Anda juga ada masalah dengan penyesuaian diri dengan teman ataukah mungkin Anda bahkan ketika Anda mengalami masalah pribadi pun silahkan datang ke dosen pemimpin akademiknya untuk berkonsultasi insyaallah kita disini semuanya sifatnya kekeluargaan jadi saling membantu apapun yang Anda butuhkan nanti insyaallah akan kami fasilitasi dengan sebaik-baiknya kemudian pembinaan organisasi kemahasiswaan ini juga menjadi tanggung jawabnya Bu Linda selaku Ketiga jadi teman-teman nanti calon Mabah ini juga bisa mengikuti rekrutmen anggota organisasi kemahasiswaan kemarin teman-teman sudah dikenalkan tentang BEM DPM dan juga HIMA mungkin secara umum hari ini nanti Anda akan dikenalkan tentang organisasi kemahasiswaan di tingkat Prodi yang biasanya disebut dengan HIMA Prodi teman-teman jadi ini merupakan kegiatan non-akademik yang bisa Anda ikuti kalau mau dijelaskan lebih rinci seperti tadi sudah saya ulas ada layanan kepada mahasiswa dalam bentuk bimbingan konseling nanti bisa langsung ke dosen PA sesuai jadwal yang telah disusun disepakati bersama oleh dosen PA dan mahasiswa atau sewaktu-waktu ketika Anda butuh kami siap untuk memberikan layanan bimbingan kemudian juga ada bentuk pembinaan soft skill ini melanjutkan visi-misi dari Bapak Presiden kemudian juga Bapak Nadine Karim selaku Menteri Pendidikan juga visi-misi dari stikas dan Prodi Sarjana Kebidanan bahwa soft skill ini menjadi satu poin yang harus dioptimalkan di dalam proses belajar mengajar apalagi Anda sebagai bidan tadi sudah mendengarkan lagu Himne dan Mars Ibi itu bahwa bidan itu memiliki tugas yang sangat mulia dan juga tugas sosial yang memerlukan tanggung jawab yang besar Anda nanti melayani masyarakat jadi harus bisa memfasilitasi masyarakat harus bisa menempatkan diri dengan benar dan tanggung jawab Anda besar karena bila jadi bidan itu Anda nanti akan menyelamatkan tadi sudah disebutkan di lagu bahwa tugas suci seorang bidan adalah menyelamatkan seluruh wanita di mayapada jadi ini tanggung jawabnya besar tidak hanya ibu tetapi juga anaknya bila Anda menolong persalinan itu ada dua nyawa yang harus diselamatkan jadi pembinaan soft skill ini menjadi satu unsur yang penting kemudian di kampus kita juga ada layanan kesehatan Anda jangan khawatir mungkin bagi yang kurang sehat saat mengikuti proses belajar mengajar di kampus Anda mungkin mengalami disminor atau mengalami keluhan yang lain silahkan datang ke KHHC atau Anda merasa tidak sehat mau izin tidak ikut kuliah silahkan datang ke KHHC untuk diuatkan surat istirahat supaya nanti juga ada konfirmasi kepada dosen pengamatan lampu mata kuliahnya sehingga Anda tidak disangka tidak hadir tanpa alasan seperti disampaikan Bu Dewi juga ada layanan beasiswa saya berikan motivasi kepada teman-teman silahkan Anda belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa termasuk Bu Linda juga dulu Alhamdulillah mendapatkan beasiswa yang sangat membantu untuk pembiayaan kuliah saya disini beasiswa ada yang bisa didapatkan dari yayasan jadi Anda nanti yang juara satu dua dan tiga akan menempatkan kesempatan memperoleh biaya biasiswa dari yayasan jadi pastikan bila Anda adalah mahasiswa yang memperoleh peringkat satu sampai tiga otomatis akan mendapatkan biasiswa selain biasiswa dari yayasan ada biasiswa dari pemerintah yang disalurkan melalui LLDT disitu ada biasiswa pengembangan prestasi akademik mahasiswa kemudian akhir-akhir ini sebagai kompensasi dari pandemi COVID-19 pemerintah juga meluncurkan program biasiswa KIP teman-teman mungkin yang punya KIP nanti bisa mengikuti biasiswa tersebut selain itu juga ada pengajuan pengurangan biaya UKT jadi syaratnya itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu atau terdampak COVID-19 ini kan banyak juga mungkin orang tuanya yang pekerjaannya tidak bisa seperti biasanya harus libur dulu atau mungkin omsetnya berkurang terkait pandemi COVID-19 itu juga ini kita mengajukan kepada LLDT dan Alhamdulillah Stikas Karya Yusada mendapatkan kuota 50 mahasiswa nah nanti untuk periode berikutnya silahkan nanti teman-teman apabila ada lagi pengumuman seperti itu untuk kesempatan mendapatkan biasiswa Bu Linda berhubungan dengan Bu Linda Insya Allah Bu Linda akan selalu share kepada seluruh mahasiswa terkait dengan adanya biasiswa tersebut jadi pastikan setelah nanti teman-teman mengikuti PK2 MB minggu depan kita persiapkan beberapa hal termasuk saya selangkupuk ketiga mungkin nanti akan meminta form biodata mahasiswa beserta kelengkapannya misalkan KTP KK itu nanti silahkan saudara lengkapi apabila ada beberapa kepentingan terkait data tersebut maka datanya sudah siap jadi Anda tidak akan kehilangan kesempatan salah satunya untuk mendapatkan biasiswa kemudian selain layanan biasiswa juga ada layanan minat dan bakat teman-teman jadi saya yakin teman-teman ini punya banyak sekali potensi jadi bukan hanya potensi di bidang akademik seperti yang disampaikan Buwana ternyata programnya Pak Menteri yang dimana ada kampus merdeka ada pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi mahasiswa di bidang non-akademik prestasi mahasiswa di bidang non-akademik ini juga akan membawa nama baik stikers karya husada khususnya nanti bila Anda berprestasi akan membawa nama baik prodi sarjana kebidanan jadi layanan minat dan bakat ini salah satu upaya prodi sarjana kebidanan untuk memfasilitasi dan juga untuk mengembangkan lagi minat dan bakat yang saudara-saudara miliki jadi apa saja bentuk minat dan bakat ini nanti akan ada banyak sekali yang sudah ada ini ada 15-17 atau nanti Anda akan di-list lagi apakah Anda punya minat bakat yang jenisnya lain dari yang sudah ada apabila Anda berminat mungkin nanti akan membentuk kelompok dan akan kita fasilitasi slide jadi untuk minat dan bakat ini nanti bentuknya ini adalah UKM ini untuk masalah pribadi kesulitan belajar dan kendala di lahan praktek ini tadi sudah Belinda jelaskan dalam layanan bimbingan dan konseling dan juga layanan akademik baik lanjut lagi untuk minat bakat yang tadi sudah kita bahas disini nanti akan ada unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut dengan singkatan UKM ini adalah unit yang kita gunakan sebagai wadah untuk melatih atau memupuk dan mengembangkan minat bakat saudara-saudara minat bakatnya ada di bidang seni olahraga ataupun keorganisasian di bidang seni ini banyak sekali ada UKM dance ada UKM tari kemudian ada UKM band yang belum saya sebutkan disini kemudian minat bakat ini juga nanti akan kita akomodasi dalam bentuk mengikutkan mahasiswa di dalam lomba-lomba di tingkat nasional maupun regional dan juga digunakan untuk kepentingan institusi misalkan untuk UKM tari itu sangat diperlukan dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh stikes maupun oleh prodisar janda kebidanan misalkan dalam kegiatan seminar kegiatan wisuda atau kegiatan kegiatan yang lainnya biasanya kita menampilkan mahasiswa UKM tari sebagai salah satu pengisi acara kemudian untuk di bidang olahraga tadi teman-teman bisa kita ikutkan lomba di tingkat nasional dan banyak sekali prestasi dari mahasiswa untuk BNC tinggal 3 menit nasional terima kasih slide nah untuk pembinaan soft skill ada bentuknya ESQ kemudian mengikuti upacara untuk meningkatkan wawasan bela negara dan di dalam kurikulum mata kuliah di sana sudah ada aspek pembinaan soft skill juga slide nah itu ya teman-teman jadi kita harapkan nanti teman-teman akan menjadi bidang yang berkarakter nah di situ nanti juga ada kegiatan output karakter building dan pembekalan etika profesi selain juga yang tertera di dalam mata kuliah etika slide nah ini tadi ya beasiswa mungkin tadi sudah Bu Linda jelaskan nanti untuk teman-teman yang mengajukan silahkan berhubungan dengan Bu Linda tapi biasanya kesempatan memperoleh beasiswa ini dibatasi oleh sistem informasi harus cepat jadi nanti begitu di share silahkan teman-teman melengkapi persyaratan kemudian berhubungan dengan Bu Linda slide nah untuk layanan KHHC kita ada rawat jalan dan rawat inap mungkin rawat jalannya itu ada di lingkungan kampus untuk teman-teman berobat kemudian untuk rawat inap kita tidak ada di kampus tetapi teman-teman bisa klaimkan biaya rawat inap teman-teman di rumah sakit yang teman-teman pilih maksimal klaimnya tapi saat ini masih 1 juta untuk selebihnya kurang tahu nanti untuk pengembangan layanan KHHC tapi saat ini yang bisa saya sampaikan maksimal klaimnya 1 juta nah ini salah satu foto dari KHHC ada di sebelah lapangan basket di sebelah kantin mungkin teman-teman nanti kalau sudah ada kesempatan ke kampus bisa datang ke sana untuk himpunan alumni kita belum ada yang sudah ada nanti IK bisa ada ini tetap kita kelola karena kita sudah punya banyak sekali lulusan atau alumni D4 kebidanan yang sudah tersebar di beberapa tempat nanti untuk ikatan bidan yang dari Sarjana kebidanan dan profesi akan kita rumuskan bersama mahasiswa mungkin namanya mau diberikan apa kegiatannya apa mungkin wadahnya apa yang jelas biasanya kita menggunakan media sosial sebagai wahana atau wadah untuk menyelenggarakan untuk berkomunikasi untuk ikatan alumni saya rasa sekian terima kasih mungkin apabila ada yang dipertanyakan silahkan saya kembalikan kepada Mbak Cecilia selaku MC terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Anda Anastofa yang telah mengisi materi selanjutnya mari kita selamatkan video stikers karya saudara kediri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita semua sedang berjuang untuk melawan covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya virus tersebut telah mendekat di sekitar kita dan kita tidak bisa menjauhinya upaya yang bisa kita lakukan di era yang normal adalah beradaptasi dengan kebiasaan berlalu demikian pula institusi kami stikers dan aksi karya usaha kediri yang selama ini pembelajaran berlangsung secara online kami sudah mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran secara offline saat ini stikers dan aksi karya usaha kediri sudah mempersiapkan diri untuk mengujikan kampus tanggung kampus yang bebas dari covid-19 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi calon malasiswa dan malasiswa tidak perlu khawatir lagi untuk menjalani proses pembelajaran di kampus berbagai upaya untuk mewujudkan kampus tanggung sudah kami lakukan antara lain diawali dengan penentukan tim satgas covid-sit dan aksi karya usaha kediri adanya penediaan fasilitas untuk memutus rantai penularan covid-19 dengan cara menyediakan tempat cuci tangan di depan setiap gedung dan penediaan hand sanitizer di setiap ruangan di institusi kami kami juga sudah membuat suatu kebijakan ataupun SOP yang mewajibkan seluruh sivitas akademika ataupun tamu yang berkunjung ke kampus karya usaha kediri untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu pakai masker cuci tangan dan fisikal distansi upaya lain yang kami lakukan adalah dengan penyemprotan desinfektan secara berkala di setiap ruangan pada area kampus harapan kami dengan upaya-upaya tersebut maka kami bisa mewujudkan kampus tanggung yang tentunya akan membuat rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton